Kibimaruko akan segera dimulai! Selamat menyaksikan! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Maruko, senang diperlakukan bagaikan seorang ratu! Aku sudah sampai! Maruko, kemarilah! Ada apa, Kek? Ini, ini untukmu! Ini kartu pahlawan super, kan? Banyak sekali dapat dari mana? Dari perkumpulan warga lanjut usia! Apa perkumpulan warga lanjut usia? Tomozo, apakah cucumu suka dengan ini? Ini? Memangnya apa ini? Ini kartu pahlawan super! Sepertinya cucuku sudah tidak suka lagi karena dia sudah SMP! Jadi dibiarkan begitu saja! Entahlah apa yang harus kulakukan! Oh, jadi Kek mendapatkan ini! Kartu-kartu itu berisi foto-foto makhluk hebat! Kau tertarik? Makhluk-makhluk! Ini makhluk asing! Apa? Mereka orang asing? Ada-ada saja! Memangnya dari negara mana? Sudah tidak usah dipikirkan! Apa yang harus aku lakukan dengan ini? Kakak, kau mau? Kakak tidak peduli! Kakak tidak suka! Aku juga sebenarnya tidak terlalu tertarik! Kakak, mungkin Kakak tahu siapa yang mau kartu ini? Sebentar ya... Sungguh? Kartu pahlawan super! Iya, aku dan Kakakku tidak terlalu tertarik! Tarik! Jarang sekali anak perempuan mengoleksinya! Oh! Hei! Hah? Hei Hamaji! Apa kau mau kartu pahlawan? Apa? Kau mau memberikan dia pada aku! Kau punya kartu keberuntungan! Kartu keberuntungan? Aku ingin mengumpulkan kartu seperti itu! Kalau kau punya, aku mau! Aku lihat dulu ya! Aku akan membawanya jika aku menemukannya! Ya, tolong disimpan! Kesokan harinya... Aku pergi! Oh iya, aku hampir lupa! Aku lihat dulu yang mana kartu keberuntungan! Oh, yang ini! Sungguh? Jadi yang ini kartu keberuntungan! Hei, Maruko! Bukankah itu kartu keberuntungan? Iya memang! Coba aku lihat, Bu! Kau dapat dari mana? Dapat dari mana? Itu... 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 Benarkah? Bukankah itu kartu keberuntungan! Kau memenangkan kartu keberuntungan! Benar, jangan bertanya terus kepadaku! Kalau begitu berikan padaku, Bu! Apa? Aku juga mau itu! Ayo berikan saja padaku! Ayo berikan padaku! Apa-apaan kalian ini? Sedang apa kalian di sana? Eh, ada apa? Eh, sebentar-sebentar! Kartu itu adalah milikku! Jangan diambil! Ini tidak adik! Ini tidak adik! Halo anak-anak! Selamat pagi! Ayo, ayo, ayo! Kenapa jadi begini? Hei, mari... Berikan kartu keberuntungan itu padaku! Untuk aku saja, Bu! Oh, iya! Untuk aku saja, misalku! Ini milikku! Ah, sebentar! Aku akan memutuskan siapa yang akan aku berikan! Tolong berikan aku waktu ya! Aku mohon! Apa maksudmu? Kau sudah berjanjakan memberikannya padaku! Hamaiji, itu tidak adil! Oh, iya! Untuk aku saja, aku lebih dulu! Aku jadi takut! Mereka memang menakutkan ya! Ya ampun, aku tidak paham! Kenapa mereka hanya mengincar satu kartu saja? Maruko, kau sudah menyelesaikan pekerjaan rumahmu! Apa? Memangnya ada pekerjaan rumah? Hah? Apa kau lupa? Memangnya ada ya? Ini... Jika kau mau, foto kopi saja catatanku! Bu Ciki! Tenang saja ini, ambillah! Lalu, soal kartu itu... Kartunya? Ini, aku akan ambilkan untukmu, Bu! Biar aku saja! Terima kasih! Kartu pekerjaan rumahmu! Kartu pekerjaan rumahmu! Kartu pekerjaan rumahmu! Ini sepertinya menjadi masalah besar! Maruko, apa yang akan kau lakukan? Biar aku saja! Oh, terima kasih! Hei! Ini ada tambahan puding susu! Ayo, kita mainkan permainan gunting! Aku juga mau! Gunting bantuk kekas! Hooray! Aduh! Maruko, kau bawa ini saja! Apa? Sungguh? Apa? Apa itu? Sungguh menyusahkan! Biar aku saja yang bawa, Bu! Apa? Maruko, anak laki-laki rela melakukan apapun untukmu! Itu keberuntunganmu, kan? Kau diperlakukan seperti seorang ratu! Benarkah? Memiliki banyak pelayan! Aku sekarang menjadi ratu! Yang kecil! Berlaku! Oh, jangan lupa! Jangan lupa! Dia belajar! Ayo, jangan lupa! Ha? Hei! Hei! Sekiguchi, ambilkan kertasnya Kau mau ini atau tidak? Ini luar biasa, terima kasih ya Maruko Tidak masalah Hei Maruko, kenapa tidak kau berikan saja kartunya pada aku? Kau sudah berjanji pada aku kan? Iya kau benar Ini tidak adil, aku yang sudah membuang sampahmu tadi Sebentar ya, aku sudah membersihkan papan tulis tadi Dan aku yang mengambilkan kertas yang jatuh Aku juga sudah berbuat baik memberikan foto kopi catatanku Itu milikku Itu milikku, Bu Apa maksudmu? Ini semua adalah kesalahanmu Hal ini terjadi karena kau tidak segera memberi kartu itu pada aku Kau benar, Bu Tidak, tidak Maruko, sudah saatnya kau memberikan keputusan Kalau tidak mereka akan terus bertengkar Mereka berbicara seperti sedang memperankan drama romantis Sepertinya begitu Maafkan aku, masalah ini terjadi akibat kesalahanku Aku akan memberikan kartu ini pada Hamaji seperti yang aku janjikan Hooray Ini tidak adil Ini tidak adil, Bu Dengar, aku masih punya banyak kartu pahlawan supernya Dan aku akan membawakannya untuk kalian besok Kau serius? Iya, kalian tenang saja Baiklah, aku mau ke rumahmu sekarang Apa? Sekarang? Aku tidak sabar menunggu besok, Bu Kartu, 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 kartu Baiklah, kalau begitu tunggu di sini sebentar Ya Tidak 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 Kakek, tahu di mana kartuku tidak? Tidak Ibu tidak tahu Kakek, kakek tahu di mana kartu pahlawan super milikku? Iya, kakek memberikan semuanya pada anak laki-laki di kelas kakek Apa? Kenapa? Kau ini kenapa, Maruko? Kau bertanya apakah ada yang menginginkan kartu itu kan pada kakek? Ya ampun, kenapa begitu? BERUBAH Selama ini, Maruko tidak pernah merasakan kekal seperti ini dalam hidupnya Menyumbang barang untuk pasar murah Ayo Ya, sudah Pak Mimatsuya sudah memasang sesuatu Aku ingin tahu apa itu Amaya, apa kau mau melihatnya? Iya Bagaimana ini? Ups Pak, sedang memasang apa? Oh, kau datang tepat waktu Maukah kau menolongku? Baik Apa yang langsung aku lakukan? Maukah kau pegangi ini sebentar? Iya Ah, cukup sudah Kalian menyelamatkanku Terima kasih banyak Sama-sama Bapak mau menggelar pasar murah Iya Aku akan membuka pasar murah tingkat kota Kalau begitu aku tidak bisa ikut serta Hmm? Aku tidak tinggal di kotamu Tidak apa-apa Silahkan datang dan berbelanja saja Baiklah Kau sudah membantunya memasang poster Jadi datang saja Benarkah? Kalau begitu aku akan datang Ya Akan lebih baik Kalau kalian membeli barang-barang yang dijual Maruko juga tinggal di kota yang sama kan? Ya Aku janjakan datang Tidak Bukan itu maksudku Apa kau akan menyembang sesuatu? Oh Menyumat Suya Oh jangan seenaknya Kalau kau punya sesuatu yang tidak kau butuhkan lagi Atau tidak kau gunakan Silahkan kau sumbangkan Perbuatan baik Pasti akan ada balasannya Untuk diberikan pada yang membutuhkan Iya Aku berharap padamu ya Bantu orang yang membutuhkan Iya Baiklah Ada yang harus aku selesaikan Kirim salam pada keluargamu ya Siapa yang membutuhkan? Tidak tahu Pak Mimatsuya? Iya Cara dia bersalaman Dia tampak putus asa Ibu, Pak Mimatsuya memberikan salam pada keluarga kita Dia akan mengelar pasar murah Oh iya? Apa ada yang ingin kita sumbangkan? Hmm sebentar ya Ibu akan lihat dulu Ibu dengar Ah kakak aku yang pertama Apa? Pasti soal pasar murah itu kan? Eh eh Iya Hihihi Aku baru saja meminta ibu mencarikan barang untukku Apa? Ibu Carikan untukku juga ya Oh satu keluarga satu barang saja sudah cukup kan? Benar tapi Tidak bisa Pak Mimatsuya meminta satu orang membawa satu barang Jadi ibu harus menyelamatkan wajahku ini Hmm Apa? Kau minta ibu menyelamatkan wajahmu Tapi kelihatannya sulit menyelamatkan wajah bundarmu yang bisa mengelinding setiap saat Ah ibu dan kakak wajah kalian berdu juga bulat kan? Benar Kita semua memiliki wajah yang bulat Kalau begitu tidak mungkin menyelamatkan wajahmu Keluarga kita cukup menyumbangkan satu barang Tidak bisa Oh aku minta satu Tidak Kakak mau memberikannya untuk acara pasar murah itu Apa untuk pasar murah? Sepertinya ibu hanya mau menyiapkan satu barang saja Jadi kakak akan menyiapkan barang sendiri Sungguh kakak memang baik Kakak berbeda darimu Kakak tidak bergantung pada orang lain Lagipula kakak juga sangat menikmati ini Memang kakak mau memberikan banyak barang sampai bersenandung begitu Yang terpenting adalah niat Pikirkan saja niatnya Ah Pak Mimatsuya mengatakan hal seperti itu Dia bilang kebaikan akan mendapat balasan yang baik Iya Jika kau berbuat baik maka kau akan mendapatkan kebaikan juga Aku mengerti Ah Tapi yang ini sudah terbuka Tidak apa-apa Tidak masalah Ah Bukan kakak tadi bilang mau memberikan satu permen saja Astaga pelit sekali kakak ini Bukan begitu Ini rahasia Sana Oh kakak ini kejam sekali Kakak hanya memikirkan diri sendiri agar mendapat hadiah Sudahlah Ibu pasti akan membantuku Sikap seperti itulah yang kau lakukan pada orang lain Oh aku kagum Ibu sedang mencarinya Tapi ibu belum bisa menemukan barang yang bagus Dia bilang apa saja yang tergeletak di rumah dan tidak berguna Ada yang tergeletak di sana Dan tiba saatnya Maruko Astaga Dia sudah datang Ibu sudah ada yang bisa kebawa Iya sedang ibu siapkan Dimana kakak Kakak sudah pergi sejak tadi Maruko bagaimana kalau kau makan dulu sebelum pergi Tidak usah Oh iya Oh iya Oh iya Jamur kari Sepertinya boleh juga Tamae maaf aku lama Aku pergi dulu Gelisah sekali dia Oh? Oh sudah ramai sekali Ini kuil itu kan? Ya benar ini hebat ya Halo teman Hanawa Oh kamu mau memberikan semua ini Iya aku cukup kesulitan membawanya Aku yakin Hanawa kau bersemangat sekali membantu Ya seperti inilah kita beramal Oh iya Aku lihat kau membawa sesuatu juga Eh ini Eh ini Kalau begitu letakkan saja disini Iya Aku merasa sedikit berbeda Jangan berpikiran begitu Hal yang menarik dari acara ini adalah Ada berbagai macam barang Begitukah Mejanya bagus sekali ya Kau memiliki mata yang jeli Ini terbuat dari marmer Italia Dan aku menyembangkan ini juga Apa? Kau menyembangkannya Tidak ada yang sanggup membeli barang mahal seperti ini Kau ada-ada saja Ini acara amal Harga tidak masalah teman Oh Memang seperti itu Hanawa Masih ada barang lain juga di dalam Oh masih ada barang lain Ayo ayo Silahkan dilihat Mari Oh Pak Matsuya juga bersemangat sekali Silahkan datang dan dilihat-lihat Oh lihat Aku melihatnya di tokonya Sepertinya dia membawa sisa barang yang tidak laku Tidak mungkin Iya aku melihatnya Astaga Dia seperti sedang membuka toko di sini Mengunjung Pertaba adalah yang beruntung Silahkan ayo dilihat Seperti kau bilang Dia berjualan seperti biasa Lihat ke sebelah sana Di sana ramai sekali Aku ingin tahu ada apa Maruko kau datang juga Hama Aji Apa yang dijual di sini Di sana ramai sekali Maruko Aku tidak terlalu mengerti Bu Taro ada di dalam Nah itu dia Akhirnya aku dapat teman Oh apa itu Bu Hah ada permen di dalamnya Ini permen seperti kalung bunga Bu Eh kalung bunga Maksudmu yang dipakai penari hula-hula Hawaii Kalung yang terbuat dari permen Bagus sekali ya Ini hadiah untuk tosikomu Oh permen Bisa juga Ah Maruko Oh Seperti yang aku bayangkan Maruko Astaga ramai sekali di sini kak Kakak sedang sibuk Pergilah sana Terima kasih banyak Harganya 50 yen Sakiko Kita tidak punya lagi Apa Padahal kita sudah membuat cukup banyak Oh sudah habis Maafkan aku Sudah habis terjual maaf Nah sayang sekali ya 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 Hmm Bisakah kita membuatnya lagi Iya Tapi kita kehabisan bahannya Nona Nona Ini bahan-bahannya Apa? Aku mohon Jika kau tidak keberatan Aku masih punya banyak Aku juga punya pinta dan kertas kado Bagaimana? Maruko Bagaimana kalau kita menolong mereka? Iya Ayo Terima kasih banyak Terima kasih banyak Ini 50 nya Terima kasih Aku mohon Semua barang tambahan juga habis terjual Terima kasih banyak Kalian menjalankan tugas dengan baik Aku senang sekali Ini bagus Ini bagus Senang sekali bisa melakukan tugas yang diberikan Sudah seperti memiliki toko kerajinan tangan sendiri Ya Aku juga merasa seperti itu Tapi sejujurnya Aku ingin punya kalung permen juga Aku tidak bisa berhenti memikirkannya Aku juga Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Jamur Jamur setengah matang Jamur setengah matang Mungkin aku bisa membuat menjadi kalung Terima kasih 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 selamat menikmati selamat menikmati